Halo teman-teman ini dikasih isi and welcome back to don't starve ya saya tidak akan main dari awal saya bakal langsung ke tutorialnya aja jadi gini entar saya ini dulu day-nya kita bikin long day default only night only does only day-nya kita bikin ini ya kita bikin sebuah war dulu ini kita bisa ngejelasin secara apa namanya saya bisa ngejelasin tutorialnya secara straight langsung jadi kalau ini butuh apa ini butuh apa ini butuh apa oke saya pakai telebrarian biar nggak susah ininya ROG ini nyalain sop dulu tak ngapa-ngapain biarkan dia yang bener ya jadi tutorial pertama adalah crockpot jadi saya mau ngejelasin gimana caranya bukan resep-resep yang bagus buat crockpot saya baru ngasih tahu dua an pertama meatball yang kedua meaty stew atau sop daging gede gitu oke oke yang sudah saya tahu ini saya pause dulu bentar saya mau siapin basic base dulu jadi stay tune oke yang pertama adalah makanan yang ngisi hanggar ini ada banyak buat ngisi hanggar yang paling bagus itu kalau kita nemu mandrik agak susah nyari mandrik di sini jadi dia tempatnya biasanya antara tanah subur atau tanah gersang eh bukan tanah kita nanti tanah basah kayak gini dia nggak pernah ketemu di rumput nggak pernah di batu juga nggak pernah rawa nggak pernah terus ini yang banyak daun-daun juga nggak pernah juga tapi biasanya satu map selalu ada tiga dan dia nggak nge-spawn lagi jadi kita cuma bisa masak ini dan masak aja kalau benar-benar dibutuhkan di sini nggak kelihatan ada tapi biasanya selalu ada nah oke resepnya gampang tinggal masukin mandrik satu inget diambilnya harus pas siang jangan ambil dia pas sore jangan ambil dia pas malem jadi kalau pas siang dia langsung mati dan misalnya gini dia tidak akan pernah busuk jadi tinggal mandrik satu tweak tiga cook biarin aja dia bakal jadi mandrik sup kita bisa juga makan dia langsung efeknya hampir sama cuma kalau kita makan kan jadi dia bisa bikin kita tidur itu yang jadi masalah kalau tidur langsung sehari ke skip dan skip dan kita dapat bonus health healthnya jatuh lagi ketika kita tidur gitu jadi not worth buat itu oke autumn 20 hari ke winter ini ternyata panjang dari ini beda-beda ada yang ada yang 20 ada yang 15 tergantung generatingnya juga gitu oke ada lama masaknya tapi nanti jadi yang kedua resepnya ini ada dragon fruit kalau kita bikin pakai ini ya openingnya yang pakai farm kita ada kemungkinan dapat ini itu 5% dapat ini dan ini juga ngisinya bagus banget nanti jadinya kayak gimana nanti dilihat isinya berapa nah ini dia mandrik sup 150 hunger 100 health 5 sanity bagus banget bagus banget nah terus yang kedua resepnya ini sama cukup pakai tweak tweak kan bisa ditemuin dimana-mana dan ini ya jadi enak banget kalau mau bikin ini kosong ini cuma formalitas doang enggak ada isinya sih tunggu dimakan silahkan tuh bagus ini ngisi hunger dulu makanya kalau dapat dragon fruit itu juga salah satu wow berkah dapat kayak gitu enak isinya juga gede pastinya saya belum tahu tapi nanti kita lihat sambil jalan nah resep selanjutnya kalau kalau meatball nggak akan saya kasih tahu karena udah udah tahu ya pokoknya daging satu filler tiga yang penting jangan pakai tweak nah ini ada beberapa resep yang bisa pakai tweak jadi pakai barang ini hunger 75 health 40 sanity 5 bagus kan buat resep selanjutnya nah resep selanjutnya kita akan menggunakan madu kalau kita punya wadu kita bisa pakai buat masak ini jadi daging 2,0 ditambah madu minimal satu satu lagi ditambah filler bebas tapi jangan tweak kita pakai ini aja boleh ya boleh mau pakai carrot boleh nggak papa carrot beri jamur boleh itu contohnya satu kayak gitu hasilnya ini juga kita dapat bonus ayo malam ya gampang kalau malam lah bisa dilewat karena ini eh sandbox yang bisa didebag jadi gampang kalau mau ini mah oke tungguin dulu kalau misalnya generate nya tadi day only ya hari ini ya tapi kenapa nggak nggak ini nih nggak nggak work biarin lah nggak papa oke jadinya adalah nah ini hunger 75 health 30 sanity 5 ini bagus ada alternatifnya misalnya pakai ini boleh terus dagingnya ini kan 2,0 berarti ya dagingnya madunya satu yang penting mau daging 2,0 atau madu minimal satu madunya nah ini juga hasilnya nanti bakal sama ya sambil menunggu ini saya udah udah nambahin item buat resep-resep yang lain nggak kelupakan tadi takunya terlalu penuh makanya saya yang perlu dulu nanti saya call lagi udah itu nah nanti saya lagi nyalain oke di catet ya kalau mau nah hasilnya sama oke resep selanjutnya itu kalau kita dapat frog leg nah ini frog leg masukin satu dia butuh filler satu itu pakai carrot sayuran satu ya ini dua itu ngisinya juga lumayan bagus oke yang satu lagi pakai ini butterfly wing filler satu dan twig dua itu juga ngisinya bagus tapi yang bagus tetep ini best and drag soup pakai ini doang cukup pakai apa namanya cukup pakai twig nggak pakai yang lain kalau daging kan kita bener-bener daging tuh sampai tiga biji gitu buat dagingnya tambahin dulu oke ini juga ada susu slab nah sambil menunggu kan spring ya kalau spring kita butuh apa sih gitu kalau spring yang kita butuhin pertama nih umbrella twig pigskin silk atau bisa juga yang ini fatty parasol boleh oke tuh misinya kalau ini tuh angkat 37,5 health 20 sanity emang 37,5 itu kecil tapi karena kita pakai dua twig dan kita hanya butuh satu frog leg frog leg ini cuma dua belas setengah jadi ada keuntungan kalau kita bent kalau daripada kita masak biasa mending kita bikin frogel sandwich gitu nah yang ini butterfly wing satu carrot satu dua fillernya ya sayuran fillernya wajib sayuran nggak jadi kalau pakai duit tiga-tiganya maksudnya nah terus apalagi selain apa namanya ini kan saya bilang spring ya spring itu butuh payung terus kalau nggak punya payung gimana nah kalau buat bajunya ada mana rain head nah ini bisa mau worm susah jadi worm selalu gagal straw head satu bone shard satu basicnya kita pakai ini aja straw head gampang kan 12 biji 12 biji grass ya nah ini ya buttermuffin buttermuffin 37 setengah hunger health 20 sanity 5 kalau buttermuffin biasa kan nggak ngisi sebagus itu gitu yang selanjutnya bisa dipakai itu ada di sini rajas hujan kalau nggak salah nah coin code tentacle spot 2 ini rada susah dapetinnya karena kita harus ngekill tentacle disini eh mana tadi rawa nah disini pasti ada tentacle dan dapetin tentaclenya juga tentacle spotnya rada susah karena kebanyakan yang warangkat drop monster meat hampir selalu terus probe 2 bone shard 2 kalau bone shard 2 kita dapet dari tengkorak terus tengkoraknya dipukul pakai palu jadi kita bikin palu dulu enggak enggak emang nggak gampang ini enggak gampang dapetinnya kalau misalnya jadi kalau paling gampang kita ya bikin ini aja bikin showhead sama bikin umbrella umbrella masih lebih gampang mana umbrella nya tadi saya saya lupa umbrella nya belah mana nah umbrella biasa tapi enaknya umbrella ini pig 6 pig skin 1 kalau cari pig skin tinggal cari pig tentu saja babi biasanya paling sering spawn disini nah daerah sini biasanya ada sini terus kalau enggak gimana lagi ya pokoknya kan kita tahu kalau ada babi itu ada rumahnya di sini nggak kelihatan nggak akan scan nggak apa-apa pokoknya kurang lebih itu kita coba makan aja lumayan isinya oke lah nah resep selanjutnya masih ada jadi stay tune oke untuk resep selanjutnya ini kalau saya tidak salah jadi ini buat yang ngisi help dengan bagus naik ini satu-satunya resep yang kita bisa menggunakan monster meat 2 jadi ini fish 1 twig 1 filler 2 dan filler nya ini kalau nggak salah kita bisa pakai monster meat kita cek dulu ya siapa tahu nggak salah nah sambil menunggu jadi buat summer jangan lupa ini hati-hati sama bee ya karena bee nya agresif jadi honey bee nya kalau bisa taro agak jauh bikin umbrella sama straw hat itu udah cukup udah nyobain ternyata jual itu udah cukup tinggal ini aja sewing gate seperti biasa tapi kalau nggak dapet houndstooth ya mau nggak mau bikin baru nah gimana kalau summer summer kita butuh barang lain nah di sini ada yang bisa kita pakai buat summer nah yang pertama ini style intu jadi ini macem tenda tapi kalau tenda cuma kita bisa pakai malem kalau ini dipangainya siang dia sepanjang siang jadi dia bakal bangun pas sore nah ini hasilnya fish stick dia satu-satunya resep yang bisa pakai monster meat 2 biji nah yang resep selanjutnya itu namanya trail mix juga bagus buat ngisi darah birch nut 1 buah 1 nah filler ee rose nut 1 jadi worsted beast nut 1 terus berry 1 buah 1 buah ya was buah bukan sayuran filler 1 jadi dia tidak boleh pakai sayuran tidak boleh pakai telur tidak boleh pakai daging dan tidak boleh pakai susu semoga jadi semoga jadi semoga jadi saya lupa itu bagian twinknya yang saya lupa nah buat summer butuh di sini nasi style intu kalau direkomendasikan ya ini juga bisa kalau misalnya punya ini daun fitter saya nggak punya nggak pernah jadi tip ini buat ngisi darah bagus hanggar 3.5 health 40 hanggar 12.5 healthnya 30 jadi ya bagus buat ini resep selanjutnya itu resep buat sanity agak susah resep sanity tapi bukan berarti tidak bisa dibuat bisa jadi buat summer pakai amriela juga bisa jadi dia anti hujan apa anti panas terus kalau bajunya disini ada mana nah ini nggak melindungi jadi nggak bisa pakai itu nah pakainya ntar adon yang beli dulu ntar ya nah resep selanjutnya resep sanity ya daripada saya lama-lama oke saya buat ngisi sanity ini rada mahal tapi ya udah ini dapetinnya jadi dia butuh yang manis-manis 3 biji satu lagi filler dan ini pakai twink enaknya pakai twink nah yang manis-manis itu apa aja yang pertama honey tapi bisa juga pakai ini kalau kita bbox nah ini rumahnya rumahnya honeycomb ini rumahnya lebah bisa juga dipakai buat pemanis jadi yang manis-manis cuma asli itu doang yang manis-manis nggak ada lagi nah tadi buat ini ada watermelon-nya buat resep selanjutnya nah buat ini tuh eh saya nyalain dulu nah kalau buat summer tadi kan eh nggak bisa pakai apa namanya straw hat nggak bisa dipakai jadi kita bisa pakai thermal stone thermal stone bisa kita pakai lagi jadi ehm dingin ya dingin ntar oke yang ini teffy ya jadi dia health-nya min3 tapi sanity-nya pas 15 ya buat beberapa kondisi bisa dipakai lah nah ini fashion melon refreshing but sticky jadi kita pakai kita ngebelah melon jadi dua terus kita jadiin topi badannya nanti basah dan itu bisa nurunin suhu lumayan bisa juga ice cube mah bisa jadi kita pakai helm es semua gitu gini banget ntar nah satu lagi yang bisa dipakai juga buat ini oh iya satu lagi buat sanity ya watermelon satu es satu gig satu itu misalnya fillernya tidak boleh sayuran tidak boleh daging enaknya pakai beri aja gitu itu buat ngasih sanity nanti melon stick namanya nah api ada dua tipe nah buat summer ini ada tapi api namanya endothermic fire jadi yang ini apinya dingin nah jadikan tuh 12,5 3 health sanity 20 ini health-nya turun tuh jatuh tapi ini pakai health generation jadi gak kerasa abis ini ya buat malem lagi ya ya buat malem buat summer summer ini fashion melon bisa ice cube bisa terus turun lagi point coat mau buat hujan devil face saya lupa buat apa busy face buat winter ini juga buat winter tapi lebih bagus ini kan ada dua nih kalau elephant terang ini yang keluar pas out musim lain kalau pas musim winter yang keluarnya ini beda winter ke elephant terang itu lebih bagus lagi lebih anget maksudnya summer face ini juga bisa bajunya kayak baju ringan gitu tapi ini rada susah jadi saya tidak terlalu merekomendasikan pas waktu itu saya nyobain cukup pakai payung sama ini apa thermal stone yang biru yang udah di dingin itu udah cukup kemana-mana udah enak sama si Stalin tuh aja ini lah gak perlu banyak-banyak itu buat basic nanti kalau sambil jalan nanti kita nemu yang lebih bagus bisa bikin yang lebih bagus yang kenapa enggak gitu hibernation ini buat penghangat walking can buat jalan ini kalau dipakai mood speed kita nambah 10% kalau gak salah aja nah jadi buat sanity resepnya yang gampang cuma dua ini aja tapi udah saya sebut sebelumnya gak usah disebut lagi nah satu lagi kita juga bisa nyari kaktus kaktus biasanya ada di daerah nah ini kaktus nah ini kaktus dia ngisi sanity lumayan bagus jadi tapi ketika diambil darah kita ada minus kalau gak salah minus 1 atau minus 2 gitu jadi hati-hati ini jangan ngambil pas darahnya sedikit dan ini lumayan tinggal dimasak langsung tidak perlu apa namanya gak perlu pakai resep-resep yang aneh-aneh langsung masak aja dan dia udah ngisi sanity dengan lumayan kalau dibandingkan dengan yang lain gitu ya eh segitu aja yang buat masak-memasak gak ada lagi yang bisa saya jelasin saya pakai ini saya pakai si ini tuh biar langsung kebuka dan ini ada set khusus buat si wickerbottom dia ada tab buku jadi mungkin bukunya nanti bisa saya coba eee nantilah di episode lainnya oke tutorial selanjutnya karena masih ada waktu saya mau ngejelasin tentang battle jadi how to battle gitu beberapa boss kita belum ngelawan beberapa boss kan jadi revolt dulu sebentar saya bikin world baru karakternya juga baru dan yah station yah kita kembali buat yang ini kita abis dulu eh dilain buat yang battle saya bakal pakai karakter yang yang belum kebuka nih sebenernya belum kebuka iya iya belum kebuka apalah kita pakai yang terbiasa aja siapa aja boleh saya pakai si siapa aja ya udahlah ini aja lagi gak apa-apa sip ROG nya nyalain buatnya kita coba lihat lagi ya ini apa udah dibikin oh salah ininya bukan maksudnya day nya panjangin ini long day long dash long night no day no dash no night only day biar ini kayak yang lainnya biarin default aja biar gak ini ya biar gak terlalu susah karakternya yang enak itu sih aduh mana ya kalau gak ada ya ah ini Wigfried yang paling enak buat battle jadi gini kalau mainnya don't starve pastikan tiap orang yang main itu karakternya beda-beda karena dia punya plus-minus sendiri jadi ketika ada kondisi yang berbeda karakter itu bisa menutupi tapi wajib si karakter itu si orangnya harus master karakter itu jadi harus bisa tahu plus-minus nya apa tahu cara ngehandle kurangannya apa terus bisa tanggung jawab terhadap role nya misalnya banyak yang main dosa misalnya gue begini saya pernah masuk server orang lain random misalnya ada empat orang tuh yang dua orangnya itu ternyata lintah gitu dia gak dia gak gawe dia gak nge-reset dia gak apa minimal ngambilin barang ngambilin barang juga gak yang dia ini apa dia ngabisin resource makan jalan-jalan pulang ngabisin resource makan udah gitu aja nah jadi dia gak dia gak ngebantu nge-reset dia gak ngebantu ngebuka map minimal lah gitu ternyata gak 30 detik itu kan kita gak bisa balik-balik gitu kalau pengen efektif gitu ya oke karakternya ini kenapa saya pake karakter ini karena buat karakter dia punya 2 item yang khusus cuma bisa dibuat sama dia yang pernah battle spear ini lebih gede dari spear biasa dan helm battle helm ini kalau kita main don't serve together dia yang bertanggung jawab masalah armory jadi ini masing-masing orang harus punya dan dia harus bikin battle spear juga mereka harus punya jangan pake spear biasa ini attacknya 40 ini attacknya 60 nah buat battle dia juga punya damage modifier 1,25 jadi lebih gede 60 tambah 1,25 jadi 70 kita bisa nyerang spider hanya dengan 2 kali slash cuma 2 kali slash enak kan kekurangannya 51 dia cuma mau makan daging jadi ketika awal dia harus cari daging dia harus cari daging dulu minimal buat dia sendiri tapi disaat itu juga dia harus mengisi buat temen-temennya kalau main don't serve together ya battle helm dia harus diapetin kalau mungkin nyari gold nugget rocknya bisa sama orang lain tapi dia harus mengenai kebetulan sendiri dan dia juga harus bertanggung jawab kalau kalau ada monster battle jadi yang pake ini harus bener-bener mahir ke battle nah saya kan pake karakter ini sekarang jadi saya persiapan dulu nah mulainya udah dikasih ini jadi kita bisa langsung battle saat itu juga gitu nah kita bikin nah log suit buat armornya kita bisa pake log suit atau kita pake ini gak keliatan disini tapi nanti kita pake log suit aja yang standar oke saya persiapan dulu kita lanjut langsung ke battle stay tune oke tiap battle pastikan battle spear dipake atau weapon lain kalau punya gitu kalau gak minua spear kalau gak bisa bikin log suit dan battle helmnya ini kan football helm ya football helm dengan battle helm sama cuma bedanya battle helm dia lebih cepet dibikin sedangkan kalau helm yang itu helm yang biasa dia cuma bisa dibikin pake pigskin dan itu berarti kita harus hunt pig dulu dan ini kan entah dimana kalau kita bikin pig kan kita gak tau pignya dimana nyarinya juga agak susah karena tiap kali nyerang tidak selalu keluar itu yang jadi problem salah satunya jadi upgrade ini salah satu karakter yang bagus banget sebagai armory dan juga battler oke jadi pastikan kalau bisa cadangannya juga ada jadi ketika hancur langsung dipake lagi karena bahaya oke monster pertama itu kita mau spawn 3 guard saya spawn dulu bentar oke ini namanya 3 guard boss pertama ya dia keluar biasanya kalau kita nebang ini terlalu banyak tapi kadang-kadang gak nebang pun ini ya dia biasanya kalau kita kalau dia keluar gara-gara kita nebangin pohon dia pasti marah jadi dia pasti nyerang kita karena ini di spawn biasa jadi normal ini gak akan nyerang kita jadi gimana kalau kita serang 2 kali nah kan dia marah akan ada lagunya nih nah gimana cara ngelawan dia rada gampang kita deketin dulu kita biar dia nyerang dulu nah terus nyerang 2 kali terus itu lari lagi serang lagi 2 kali lari lagi serang lagi 2 kali lari lagi gitu lakukan aja terus sampai dia mati 3 kali 3 kali juga bisa tapi udah mulai rada bahaya kalau 3 kali jadi waktunya akan gitu tapi aman mau 2 kali tunggu dia nyerang deketin dulu nyerang jadi jangan nyerang dulu tapi biarin ini dulu giniin dulu nah di hide dulu nah baru setelah dia nyerang baru deketin serang nah kalau kita gak bisa nyerang atau males nyerangnya kita bisa pakai pinecon yang udah kita ambil buat tenangin dia jadi tanem deket dia dong ada suara dia ngegrow pasang lagi dia akan kembali tenang tinggal gitu nah tapi lihat kan bedanya dia gak goyang kayak pohon yang lain jadi kita tahu bahwa ini itu trigger nah jadi kalau kita misalnya dalam kondisi ah kita gak bisa ngelawan trigger kita taruh aja tau kan dia ngegrow ngegrow lagi terus kita inget posisi dia ada dimana di map jadi kita tidak akan gak sengaja mukul dia gitu jadi udah disini kita misalnya misalnya camp kita misalnya kita camp disini terus terus dia nyerang kita kalau pengen enak dia kita bawa dulu dia yang jauh banget gitu ke satu tempat jadi agak jauh dengan base terus kita tenangin dengan cara nanem pinecon udah itu udah kemungkinan tiap kali kalau deket ya kalau deket kita naruh pinecon ini kemungkinan dia tenang 33% jadi udah lumayan tuh dia kayak tenang gitu karena kita melakukan rebusasi mungkin jadi ya seneng tapi kalau kita pukul gak sengaja dia bangun lagi bangun lagi bangun lagi panam lagi aja tuh tenang gak susah kan gak susah nyerang juga sampe dua kali lari dua kali lari dua kali lari dah itu buat trigger nah kita kadang-kadang bisa ketemu yang kayak begini jadi mereka lagi pada berantem kan lagi pada berantem biarin aja tunggu sampe ada satu yang matiin kita bisa nyolong apapun yang mereka jatuhin nah kalau nyari fish dari sini dari yang ini nih ini kan daging kalau ini ikan bisa ikan bisa kakek kodok gitu keunturan lewat karena saya mau ke bawah mau gininya nah disini aja kali ya kayak saya mau nge-spawn mau coba nge-spawn buat selanjutnya disini saya jump oke next enemy spider queen nah yang dia biasa lakukan dia biasa nge-spawn anak-anaknya juga jadi kalau ada kita harus nge-kill dia lumayan cepet attacknya kurang lebih sama harus dua gak bisa tiga nah bedanya dia gak bisa ditenangin tapi kalau kita tinggalin bisa karena dia memang rada pelan nah yang jadi masalah-masalahnya buat dia nge-spawn ini ini anak guai star house yang tadi masalahnya ya dia bisa nge-spawn kalau kita ngebiarin spider den level 3 terlalu lama gitu 3 attack cukup nah gitu gak selesai amat darinya 1250 kalau gak salah nah kalau mati dia ngeluarin silk ini dan nah ini spider egg yang baru jadi kita bisa tanem terus dia bakal jadi spider yang baru oke ini kita ada weberskull ini buat nge-unlock satu karakter lain weberskull ini ini kalau gak salah ini kita kubur dimana gitu terus nantinya satu karakter ke-unlock si weberskull yang dia jadi temen sama spider biasa nah itu buat spider queen gak susah-susah amat sama gak lusah juga gimana hati-hati aja kalau kita tinggalin dia terlalu lama dia bakal nge-spawn anak-anaknya dan itu kan jadi kita jadi repot karena kita jadi ngelawan dua gitu nah ya saya mau spawnin lagi saya cari spot dulu yang enak gimana ya bivaldo boleh sih disitu gak apa-apa oke hmm saya mau spawn boss yang lain stay tune oke next encounter udah keliatan mungkin di sudut kiri atas nah namanya deerclops dia cuma keluar pas winter nah kemarin pas kita main kan sampai tiga hari tiga puluhan dia gak nge-spawn itu jadi memang hoki-hoki-an by chance nah kalau dia datang kalau dia nge-spawn ada suara teriakan enggak suara growl gitu growl monster yang kerasa jadi jauh kalau pasti dia dekat gempanya ada nah jadi gini dia biasanya jalan di sepanjang jalan yang ada tanahnya ini gitu oke nah dia pasti ngejar kita dia pasti ngejar kita karena dia memang agresif kita bisa mancing dia ke area bivaldo biar bivalonya nyerang tapi kadang gak selalu karena si bivalonya harus di punching dulu biar dia marah oke dan dia ngejar kita ya gak usah ditanya hop aw dia punya dua serangan pertama serangan slash yang kedua serangan area kayak tadi eh gak yang itu serangan biasa oke karena dia nge-spawn di daerah jalan kalau kita camp kita ada di daerah jauh dari jalan biasanya gak akan ketemu sama dia jadi dia nge-spawn tapi dia gak akan menemukan kita nah cara ngelawannya juga tidak terlalu rumit dengan yang lain jadi kita mancing dia untuk nyerang dulu kasih dia slash dua kali terus lari kembali lagi hmm kenang gak kenang ya tuh gak kenang oke gitu aja diulangnya seperti biasa dua 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 awa 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 dua dua nah dan harusnya juga nunggu dia nyerang dulu nah gitu dulu sampai dia keluar baru nyerah reset klik lagi serangan di dua kita juga bisa mancingin dia ke bivalo kalau bivalo nya lagi musim kawin apalagi lebih gampang kalau bivalo lagi musim kawin kan pantatnya merah kelihatan dan itu ketika dilawan langsung langsung ini jadi bukan dilawan dideketin aja itu udah langsung ini udah langsung nyerang oke dua salahnya cukup gak masalah tuh gak kena tapi biasanya gak kena biasanya gak kena gak kena meskipun animasi esnya kita ketutupan animasi esnya gak kena tau snap too hard juga sama dan kalau ngelawan ini karena biasanya keleder keluar di winter itu jadi masalah yang baru lagi jadi kalau bisa ketika winter kita punya dua base enaknya kalau gak minimal dua tempat yang ada sumber apinya jadi kita bikin fire pitnya satu di markas biasa satu lagi agak jauh sedikit tapi jangan jujur banget karena nanti kita sudah pulang nah kita ngelawan dia di fire pit yang kedua gini kalau dia ngelewatin bangunan yang kita bikin mau itu crockpot pokoknya apapun yang udah kita buat dilewatin sama ini doang atau kena area attacknya kayak gini semuanya hancur pecah oke tiga itu gak enggak 2 doang sendur maju lagi kasih 2 sendur lagi kalau tiga jadinya begitu salah itu salah kan tidak terlalu susah juga cuma memang butuh teknik yang gini ya ngejatuhin 8 mid dan 1 high ball ini bisa dimakan gak akan busuk tapi kita bisa pakai juga ini buat yang lain buat hal yang lain ini ada stroller kita bisa tidur ini kalau kita belum bisa bikin tenda tapi saniti kita terlalu parah kita bisa pakai stroller buat stroller buat tidur tapi kita pakai ini aja log shoot kan ini butuhnya armor yah nah next eh musuh disini juga aja spawnnya disini juga cukup stay tune oke kita kembali next enemy sehingga ada kelihatan di kiri atas namanya birger kalau tadi deer close dia keluar hanya di winter disini dia hanya keluar di musim semi eh salah di autumn luarnya kita mulai di autumn tapi dia gak akan biasanya tidak nge spawn di autumn pertama jadi kalau kita udah setahun di autumn kedua biasanya ketemu kalau waktu itu juga pada don't start together ya di don't start together sama Farid sama hari ini waktu itu eh sama Faris sama hari ini itu dia langsung nge spawn di hari kedua kita autumn langsung keluar bunyinya juga itu wah monster dan itu adalah birger birger nah bedanya di discord dengan birger kalau di discord memang nyari kita kalau birger dia nyari makanan gitu bedanya dia nyari makanan terutama yang paling dia suka itu madu jadi kalau kita madunya kalau birger kerspawn dan tapi kita tidak tahu lokasi dia dimana mungkin kita harus dekatin tempat kita naruh rumah ini dia bakal ngancurin rumah lebah yang kita bikin jadi makanya rumah itu direkomendasikan tidak terlalu dekat dengan tidak terlalu dekat dengan markas itu gara-gara ada ini ada makhluk ini dan itu memang kita anjur waktu itu keluar birger eh anjur gak ya oh enggak kita berhasil menemukan dia sebelum dia mendekati bibox yang punya kita dia paling suka madu kalau dia makan madu 10 biji dia tidur nah nah di ngelawannya kan kalau direklops tadi bisa dipancingin ke boss lain kalau ini rada simple sedikit kalau kita punya monster meat agak banyak kan dia makan tuh nah dia nyerang siapa oke dia dia entah nyerang oh dia nyerang bivalo ya nyerang bivalo nah oke kita bisa pancingin dia ke bivalo juga dan itu dia dia punya area attack yang sangat gede lihat dia makan dia makan semua dagingnya jadi dia bener-bener ngabisin ini lah birger ini ini hati-hati kalau dia terlalu dekat dengan bivalo ini dia nyerang bivalo nya terus dimakan dan akhirnya nanti populasi bivalo nya habis kita gak akan punya bivalo lagi di server itu selamanya jadi hati-hati jangan pancing dia ke situ kita bisa pancing dia pakai monster meat jadi gini bentar saya spawn monster meat dulu beberapa oke saya sudah diserang sama makhluknya ini ada monster meat ya ini monster meat karena dia healthnya min 20 kalau kita drop dan dia makan itu monster meat healthnya bakal minus 20 seperti nilai yang ada di situ dan ini darahnya ngurangin kita bisa ngebunuh bahkan kita bisa ngebunuh dia kalau kita punya monster meat atau makanan apapun yang ngurangin darah apapun kita bisa bunuh dia cukup dengan monster meat tidak perlu diserang tapi kalau mau diserang boleh ini saya juga serang hati-hati ini agak gede tapi tekniknya sama nah kalau diserang senjata yang kita pegang lihat tuh jadi hati-hati jadi polanya begini kita nyerang dia dua kali itu dua biarkan dia nah kalau dia harus area attack jangan langsung diserang jadi itu dua kalau dia nyerang biasa karena lagi satu dua kalau dia nyerang masih bisa masih biasa nyerang lagi dua kalau dia area jangan langsung diserang dia langsung nge-slash nah jadi gitu kita gak punya window time kalau dia habis area attack 2 2 masih serang biasa 1 2 ini area kalau gak salah bang langsung jauhin lagi nah gitu jadi serang lagi ulangi polanya 1 2 masih serang biasa 1 2 area jauhin lagi ini kita gak punya window serangan di situ 2 2 2 2 area ini jangan nah gitu gitu ulangi sampai dia mati 2 2 area cukup ya 2 jangan banyak-banyak masih masih pun gempanya kelihatan kemana-mana tuh kalau tiga pasti ini dan bahaya kalau sampai armor kita jatuh oke 1 2 kelihatan matanya ya kalau mata agresi dengan mata enggak salah kita gak punya waktu nyerang satu kalipun kalau dia baru area attack nah sekalian makan dulu wow 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 aduh kan kalau tiga telat tuh gak bisa sama sekali nah area attack nya yang ngedamage itu area nya kecil tapi kalau yang ngancurin itu area nya gede ya tadi kan gitu setelah kita nyerang 2 kali dia kan nyerang area kita dari sini tapi grass yang di bawah kena grass yang di atas juga kena tapi kita gak kena dmg kan kita kena gempanya doang tapi dmg nya enggak nah eh jadi hati-hati juga jangan ngelawan dia di markas kena dia bakal ngancurin semuanya kalau mau di encounterin temukan dia secepat mungkin karena biasanya kita pasti naruh bbox gak terlalu jauh dengan ini kan daripada bbox kita hancur kita harus bikin lagi ulang semuanya dia harus di encounter secepat mungkin gak kaya deer klops kalau deer klops kalau kebetulan memang tenda kita jauh dari jalan gak masalah jadi kalau memang dia ngedetect ada range trend dia bisa ngedetect kita kaya misalnya nih di pas mendosaf itu pas di winter pertama itu gak ketemu deer klops eh deer klopsnya ngespawn tapi dia tidak menemukan kita tuh ini ketiga nantanya ini day only soalnya nah boss selanjutnya saya gak tau mau bawain boss yang mana soalnya ini boss yang pasti di encounter mau gak mau kita bakal ketemu gitu jadi 3 guards yang pertama yang kedua deer klops terus yang spider queen yang kedua spider queen ketiga deer klops keempat birger itu bakal ketemu langsung kalau misalnya kita masih ada bossnya gak cuma itu aja kayak misalnya yang tadi yang beast tadi yang monster tadi yang gara-gara kita ngikutin suspicious dirt pile itu juga bisa nge spawn tapi kan kita harus bener-bener nyari dirt pile kan gak yang ke encounter secara tidak sengaja gitu kita harus bener-bener kita harus sengaja kita nyari dirt pile baru kita bisa ketemu sama dia kalau ini kan gak jadi itu yang penting yang harus saya kasih tau yang lainnya gak usah jadi ya segitu aja dulu mungkin buat ini sekarang boss yang manual maksudnya yang bakal ketemu juga kita bisa ketemu ini boss dragonfly biasanya dragonfly ada di daerah gersang kayak gini-gini nih dragonfly dia salah satu yang paling kuat tapi pola nyerangnya sama dengan birger serang dua kali mundur dua kali mundur setelah area attack deketin tapi jauhin lagi ingat itu jangan sampai apa namanya jangan sampai lupa kalau enggak ya kita beresiko mati gitu yah jangan lupa siapkan log suit sama battle helm kalau misalnya mainnya don't serve together harus ada yang main weak freight atau misalnya karakter yang memang attacknya gede tapi dia harus tanggung jawab dia yang harus ngelawan dan tiap kali ada boss muncul nah gitu aja buat boss sama buat masak-masakan eh saya gak terus ngomong apa lagi pokoknya makasih udah nonton terima kasih subscribe to become a ikan dan i'm gonna see you in the next part of this game ntar apa perlu saya ngelawan 3 guard yang ada disini saya lupa dimana taruhnya 3 guard untuk makhluk dimana saya oh ini nih nih ada ikannya ini kalau gak salah saya pakai mode yang more icon jadi buat makhluk-makhluk tertentu tuh oh udah dia tenang disini tapi ois sini mas sini mas kita bunuh ya kalau ini lebih gampang sih bisa 3 saya juga sekalian ngasih lihat ininya apa nah barang yang dari birger tadi ini ada stick fur stick fur ini bisa dipakai buat oh udah mati dia ok stick fur bisa dipakai buat item pengangat winter dan ini yang paling bagus paling hangat 6 terus dia juga jatuhin mid ya biasa mid nya mid bersih kalau dari 3 guard dia ada monster mid 1 sama living log living log nanti buat reset yang lain yah ok eh segitu aja kayaknya buat tutorial membasmi boss kalau boss yang mau gak mau pasti kita bakal ketemu gitu ya ini bukan yang saya spawn oh bukan saya tadi nge spawn 1 boss lagi tapi kayaknya gak keluar entah bug atau apa tapi ini disini ini kan lihat di icon tuh ada pohon 2 tapi faktanya disini gak ada pohonnya kayaknya entah bug atau entah saya lupa satu settingan tapi entah saya gak bisa jalan nah ini pohonnya disini lokasinya tuh yah gapapa tapi itu 3 guard versi ini versi pohon kerari 3 guard versi pohon kerari ngelawannya kita bisa cukup ngabisin anak buahnya aja kalau misalnya dia memang mengganggu tempat kita gitu ya kita gak harus ngelawan masternya karena dia biasanya hilang hanya dalam waktu satu hari dia jadi pohon biasa lagi terus bisa kita tebang kalau dia misalnya nge spawn di dekat kita misalnya kita punya camp disini terus kita misalnya nanam bersenat disini berapa biji buat sadangan ya karena bersenatnya bijinya bisa dimakan ternyata keluar bersenat tree nya boss nya bisa kita bakar sekalian pohonnya dan sebenarnya lebih gampang dibakar karena dia nge spawn anak buah dan anak buahnya itu yang ngerepotin bukan bossnya bossnya tidak terlalu dia cuma ngelain tentacle dan itu ngehindarinya gampang banget tinggal jalan biasa pun pasti kehindar tutorial selanjutnya mungkin apa ya saya mungkin nanti ngasih tahu tentang magic sama in depth item ya jadi seberapa kuat item ini seberapa kuat item itu gitu terus apa plus minusnya dari item item ini ya maksudnya equipment terus magic magic item kita belum ketemu kita belum mainan magic item tapi nanti bakal pasti mau gak mau sambil kita progress kita bakal ketemu yang namanya magic item jadi saya harus ngejelasin juga ya segitu aja dulu buat dalam episode sekian saya lupain ya yang keberapa kalau gak usah yang kelima makasih udah nonton terima kasih udah nonton terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya ini bisa dibilang mini walkthrough ya dah saya lagi masih udah nonton dan dadah